assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mengulang cara setting charger aki 12 volt karena banyak yang gagal dalam penyettingannya jadi akan saya praktekan kembali dengan cara mengukur tegangan pada pin 2 IC 55 dan pin 6 IC 555 kayak kita lihat dahulu rangkaiannya ini rangkaian charger 12 volt automatic cut-off dan untuk catu saya gunakan sumber arus saja bisa kalian gunakan dengan regulator LM317 atau LM338 bisa juga kalian gunakan LM7805 dan rumus R yang digunakan seperti ini Wattnya jangan lupa Oke kita fokus di LM555 nya nanti akan saya ukur tegangan potensiometer pada pin 2 dan tegangan potensiometer pada pin 6 sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang melambang lonceng Oke setelah saya rapikan ini tegangan sumber atau VIN kemudian ini pengukur pin 2 ini sudah saya solder lalu ini potensiometer pin 6 saya nyalakan meternya Oke saya pasang VIN 12 volt perhatikan ini pengukur tegangan pin 2 dan ini pin 6 dan perhatikan juga indikator chargernya bila nyala artinya cut off saya kecilkan dahulu tegangan pada pin 2 ya indikator sudah berubah kemudian saya coba menaikkan tegangan pada pin 2 sudah maksimum dan pin 6 masih nol kemudian saya coba turunkan kembali tidak ada perubahan lalu tegangan pin 6 saya coba naikkan maksimum sudah maksimum indikator tidak berubah juga lalu saya turunkan kembali indikator tidak ada perubahan mungkin kalian mencoba di rumah seperti ini ya inilah yang salah satu kelakuan unik dari IC 555 kemudian pin 2 saya naikkan maksimum lalu pin 6 saya coba naikkan perlahan perhatikan apa yang terjadi indikator berubah off pada tegangan dan di atas 5 volt Oke saya naikkan saja sampai maksimum kemudian pada pin 2 saya turunkan secara perlahan ya pada tegangan pin 2 terbaca 2,2 indikator on kembali mantap bukan tapi saya yakin kalian masih bingung karenanya bila kalian mau mengerti cara kerja IC 555 ini kalian harus mencobanya karena akan lebih sulit dimengerti bila diterangkan secara teori khususnya yang baru belajar karena itu saya praktek saja seperti ini Oke sekarang saya coba setting agar pada tegangan 12 volt mulai mencarjer caranya saya buat nol semua kemudian karena kita menggunakan tegangan referensi zener pada pin 5 yang saya gunakan jener 5,1 volt bekas charger jadi pada pin 6 kalian setting dahulu harus di atas tegangan zener nya Oke saya set di atas 5,1 volt lebih dahulu besar yang penting di atas tegangan zener kemudian pada pin 2 kalian coba putar bolak-balik sampai indikator bisa di atur on off seperti ini lalu buat dalam keadaan indikator off kemudian naikkan secara pelahan sampai indikator on the on artinya mulai mencarjer pada tegangan 12 volt sebelum kalian setting cut off kalian kecilkan dahulu tegangan pada pin 6 saya kecilkan lalu kalian setting tegangan cut off yang kalian inginkan misal disini saya buat 14 volt saja mulai cut off Oke lalu saya naikkan tegangan pin 6 sampai indikator off saya coba naikkan secara sabar dan perlahan sampai indikator off harus perlahan sekali agar presisi dan penuh perasaan ya sudah off artinya cut off Oke proses setting selesai tinggal dicoba lalu akan saya coba turunkan tegangan inputnya Hai untuk mengetahui pada tegangan berapa mulai mencarjer saya turunkan secara pelahan ya sekitar 12,1 atau 12 volt mulai mencarjer kemudian akan saya coba naikkan tegangan inputnya dan akan mulai cut off pada tegangan berapa Oke saya naikkan ya cut off nya pada tegangan 13,9 volt besar tegangan charger dan cut off bisa kalian atur sesuai keinginan kalian oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan kalian paham bila ada kekurangan saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan tentunya saya tunggu kritiknya Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati